Jadi waktu saya dalam pendidikan, sekitar dua bulan awal, saya dicari sama beberapa gumil dan pengasuh saya. Yang namanya Didi mana? Yang namanya Didi mana? Kamu viral. Suatu hari ada pengasuh tiba-tiba bilang, oh kamu yang di video ya? Oh iya, jadi itu saya baru tahu, oh ternyata videonya baru rilis. Tapi saya sendiri baru lihat videonya setelah tiga bulan itu selesai kan baru bisa lihat HP. Pertama kali membaca judulnya, saya kaget. Saya membahasakan ujizat karena ini benar-benar luar biasa. Terima kasih telah menonton! Jadi waktu saya dalam pendidikan, sekitar dua bulan awal, saya dicari sama beberapa gumil dan pengasuh saya. Yang namanya Didi mana? Yang namanya Didi mana? Kamu viral. Pertama kali membaca judulnya, saya kaget. Tapi setelah saya nonton dan setelah nonton itu diberikan arahan, masukan, nasihat sama pengasuh saya, Alhamdulillah ada nilai plusnya juga menurut saya. Dalam video itu ada gambar, perciwa, apa namanya? Dinyatakan bahwa kamu tidak lurus, Panglima rupanya punya kebijakan putri terhadap itu. Apa yang kamu lihat dari situ? Dari yang saya lihat sih memang menurut saya kebijakan Panglima sudah tepat ya. Karena kan militer kan banyak ya bagiannya, jadi kita tidak hanya membutuhkan yang kuat dari fisik saja, kita juga membutuhkan untuk yang dari segi keilmuan saya juga kan sangat dibutuhkan dan saya memiliki pengalaman di bagian kedokteran juga, di bagian penelitian juga. Jadi saya sebagai pendukung seperti itu. Jadi walaupun secara fisik saya tidak memenuhi, tapi saya bisa mendukung para garis depan tersebut. Saat masa pendidikan sih penyesuaian, karena saya kan sebelumnya juga tidak terlalu sering olahraga. Tapi setelah itu saya bisa mengikuti kegiatannya dan alhamdulillah saat tes terakhir ada peningkatan. Pernah cedera waktu itu, tapi sudah sebuah jam. Memang kan ada latihan untuk membawa beban berat, lalu kemudian kan tidak terbiasa. Lalu sempat ada fraktur sebentar, tapi sudah membaik. Kemudian kan karena tidak boleh kontak orang tua juga kan, jadi kurang ada support system. Tapi akhirnya dapat support system dari teman-teman, saling mendukung. Seperti kata pengasuh saya, kalian di sini dirubah kulit sipil kalian menjadi militer. Itu yang menurut saya sangat berat, tahap-tahap pendidikan dasar militernya. Tiga bulan di awal benar-benar itu saya rasa begitu berat. Terus jam 4 subuh sudah mulai aktivitas olahraga. Awal-awal itu sangat berat, sangat dingin, sangat malas. Namun, sering berjalannya waktu, dan pengasuh di sana, pelatih saya di sana, mengajarkan kita untuk menerima, menyadari bahwa kita sedang belajar, berlatih di sini, menjadi seorang yang militan. Akhirnya saya nikmati dan benar-benar nikmat ternyata lama-lama. Begitu menurut saya. Seperti katanya gumil saya bahwa sebenarnya beberapa menit dalam kehidupan kita itu bisa menentukan arah kehidupan kita. Jadi, jangan pernah meremehkan, bahkan cuma waktu sebetulnya 5 menit saja. Kita tidak pernah tahu bagaimana arah hidup kita setelusnya. Seperti contohnya, ketika saya melihat HP sebenarnya, waktu itu sore hari saya melihat HP, saya baca-baca berita terlintas pembukaan penerimaan PPK, dan saya benar-benar tidak tahu apa itu PPK ini. Sampai saya membukanya, sampai saya melihat untuk pendidikan, lokasi pendidikan yang dibutuhkan, dan di sana kebetulan ada radiologi, saya mencobanya dan saat mencobanya pun saya benar-benar tidak tahu sebenarnya. Seiring berjalan waktu, ternyata seperti ini. Sebenarnya saya sering mendapatkan pertanyaan ini ya, kenapa tidak jadi dokter spesialis saja, maksudnya jadi dokter yang non-militer saja. Nah, saya tidak merasa dengan menjadi militer itu membatasi karir saya. Justru dengan menjadi dokter militer itu bisa memperluas, bisa menambah pengalaman. Karena kan dengan menjadi dokter militer kan ditempatkan di mana saja. Terus kemudian, kebetulan saya angkatan darat kan bisa ditempatkan di daerah-daerah terpencil juga, dan korupsi kesehatan militer juga mempunyai jaringan yang luas. Jadi justru saya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Dan kemudian untuk membuka praktek pribadi tersebut, justru tidak dibatasi. Jadi saya bisa berpraktek di rumah sakit militer juga, misalnya untuk mengabdi, lalu bisa juga di praktek pribadi. Justru karena saya sudah mendapatkan pengalaman lebih banyak dari sebagai militer, saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu untuk di praktek pribadi. Jadi saya tidak merasa justru itu menjadi kendala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi setelah ini sih saya lebih fokus ke kesehatan militernya, lalu kemudian menggali lagi apa yang bisa saya lakukan untuk memajukan kesehatan militernya. Kemarin kelebaran apasitu sekitar 8-8 hari. Itu saya gunakan kesempatan untuk balik ke kampung. Pertama saya datang ke rumah, itu siang hari. Dan ketika saya masih ke rumah, ya saya baru sederhana di silat-silat, dan ibu menangis. Beliau masih belum percaya bahwa hanya membuat istilah yang beratasi. Nah, lihat juga harus menggugah juga. Saya akan beratasi. Dan bukan saya sendiri-sendiri. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!